Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adilio Farel Ergal Septian, Alfa Juri Diwantara, Fikri Ananda Gusti Raka, Habib Gunandrianto Amar Pradana, dan Septian Ali Aziz Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tahapan dan perhitungan QoS dengan router dan mikrotik Berikut adalah skema percobaan yang akan kami lakukan selama video Sesuai dengan skema yang meliputi penggunaan router dan mikrotik dalam pengujian QoS Untuk server FreePBF dan Void, dan tertera beberapa IP yang akan digunakan selama percobaan Langkah pertama yaitu dengan melakukan setting pada distribusi kabel tiap-tiap perangkat Berikut adalah videonya Laptop, ini terhubung ke Laptop 5 Kemudian Raspi Server VWX, dia terhubung ke Ether 3 Kemudian disini ada router, ini terhubung ke Ether 1 Lalu jaringan di Polinema, ini jaringannya di Polinema terhubung ke Ether 1 Setelah setting pada distribusi kabel tiap-tiap perangkat sudah dilakukan dengan benar Maka setelah Raspi menyala, lakukan perintah untuk mendapatkan alamat IP pada Raspi yang akan digunakan selama percobaan Dengan memberikan perintah IP konfig, setelah itu maka akan tertera IP yang akan digunakan selama percobaan Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Winbox Kemudian pada menu Tools, aktifkan Legacy Mode Kemudian masuk pada bagian Next Force Lalu pilih Port sesuai dengan Mikrotik yang digunakan Setelah itu klik Connect Kita kembali ke Winbox Setelah itu masuk ke bagian Terminal Pada default, IP address masih dalam kondisi kosong Kemudian masukkan perintah untuk menambahkan IP DHCP Client Kemudian lakukan pengecekan IP ulang dengan cara memberikan perintah IP address Di situ sudah terdapat IP baru pada Ether 1 dalam bentuk DHCP Sehingga mendapatkan IP otomatis Langkah selanjutnya yaitu tambahkan IP untuk Ether 2, 3, dan 5 Sesuai dengan skema yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton! Sehingga total IP yang terdaftar berjumlah 4 Yang dimana terdiri dari 1 IP DHCP dan 3 IP Statis IP Statis yaitu IP yang diinputkan secara manual Langkah selanjutnya yaitu konfigurasi IP DHCP Server pada Ethernet 2 dan 3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikan perintah untuk konfigurasi firewall net Untuk selanjutnya kita masuk ke control panel Kemudian kita masuk ke internet and network Kemudian kita cari menu ethernet Di menu ethernet kita masuk ke internet protokol Setelah itu masukkan IP secara manual Disini ada 3 kolom yang kosong Untuk kolom yang paling atas Kita isi dengan IP 192.168.150.2 Sebagai koneksi LAN antara laptop dengan mikrotik Kemudian untuk yang kedua yaitu kita masukkan 255.255.255.0 Kemudian untuk yang terakhir yaitu 192.168.150.1 Sebagai IP gateway IP yang jadi penghubung antara laptop dengan mikrotik Setelah itu kita masuk ke menu cmd Untuk melakukan tes ping Untuk mengetahui apakah konfigurasi telah berhasil Dan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan Kita memberikan perintah tes ping dengan cara memasukkan IP yang sudah tertera di skema yang telah dijelaskan pada awal tadi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah tes ping sudah berhasil dan menunjukkan bahwa TTL Maka bisa disimpulkan bahwa komunikasi antara IP sudah bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan skema Selanjutnya kita beralih ke server FreePBX dengan memasukkan IP yaitu 192.168.200.25 Setelah itu kita akan masuk ke dashboard dari FreePBX Untuk masuk kita menggunakan username admin dan passwordnya juga admin Setelah itu kita masuk ke application Kemudian kita pilih extension Di situ sudah tertera beberapa extension yang sudah pernah dibuat Dan untuk menampilkan lebih banyak kita pilih ke 100 Kemudian untuk menambahkannya kita pilih ke add extension Kemudian untuk mendaftarkan kita memakai username dari extension tersebut yaitu sesuai dengan skema yang tertera Yaitu 3001 Kemudian untuk display namenya Display namenya itu bebas tapi untuk saat ini kita menggunakan user 1 Kemudian untuk selanjutnya Bagian secret adalah bagian untuk Sandy atau password yang akan digunakan di softphone Kemudian juga untuk yang bagian bawah juga password Kemudian kita submit Setelah itu kita tambahkan satu lagi di extension Di extension tipe pjsip extension Jangan lupa untuk setelah memberikan perubahan Kita apply config dulu supaya perubahan itu tidak hilang Kemudian kita masuk ke pjsip extension seperti yang tadi Kemudian kita masukkan extension 3101 Display namenya kita pakai Kita pakai user 2 Kemudian untuk secretnya untuk lebih memudahkan kita mengingat kita pakai 3101 3101 Dan passwordnya juga 3101 Dan passwordnya juga 3101 Untuk masuk ke softphone nanti Kemudian kita submit Dan jangan lupa untuk di apply config Baik Baik untuk selanjutnya Kita masuk ke softphone xlite Untuk langkah pertama yaitu kita masuk ke account Kita ubah extension Kita atau kita pakai extension yang tadi sudah kita buat di free pbx Display name kita pakai 3001 Usernamenya juga 3001 Kemudian untuk password yaitu password yang kita gunakan tadi yaitu 3001 juga Kemudian kita klik ok Setelah itu softphone dalam posisi ready Dengan username 3001 Kemudian kita kembali ke winbox Untuk mengatur bandwidth Pertama kita mengganti namanya dengan 256kb Kemudian untuk targetnya yaitu ether3 Dengan maksimal limit 256kb Untuk target upload dan target downloadnya juga 256kb Setelah itu kembali ke menu simple kue Kemudian kita pilih traffic Maka traffic akan berjalan Kemudian periksa koneksi di softphone xlite Apakah sudah ready atau belum Jika belum maka coba masuk ke menu account Dan coba di klik ok kembali Setelah softphone dalam posisi ready Maka zoiper yang ada di hp Coba menelpon softphone xlite yang berada di laptop Kemudian maka panggilan akan berlangsung Kemudian kita lanjut ke aplikasi wireshack Aplikasi wireshack ini Kita pertama langsung masuk ke mode capture Kemudian kita pergi ke option Dan kita ubah ke 15 detik Dan jangan lupa untuk dicentang Kemudian kita masuk ke input Untuk bagian input Untuk bagian input kita hanya memberi centang pada wifi Kemudian kita start Maka otomatis Wireshack akan menampilkan data selama 15 detik tadi Kita masukkan Kita simpan file wireshack ini Kedalam bentuk excel Dalam bentuk file csv Kita taruh di tempat yang mudah kita dapatkan Kemudian Kemudian nanti data tersebut akan diolah di excel Di sini kita akan melanjutkan Untuk pengukuran kios Yang pertama Yang pertama kita buka file wireshack Hasil dari capture Lalu langkah pertama Lalu langkah pertama kita terapkan filter Untuk Untuk Perintahnya Yaitu ip.source Karena di sini kan Ipsourcenya 0.111 Jadi kita tulis aja Kita tambahkan perintah Perintah N Dan kita tulis Ipsourcenya Yaitu IP lawan Yaitu Nah di sini sudah berubah Dilihat dari Urutan nomor paket Yang sudah di filter Untuk Perintah Ini Itu untuk Melakukan filter Terhadap Data dikirim Jadi Kita Buka notepad Kita buat data baru Kita tulis Kita tulis Data terkirim Jadi Data terkirim Dari IP Search Ke IP Definition Kita bisa lihat Melalui Menu Stasifik Kita ke capture file Properties Lalu di sini ada Display Di sini yang akan kita Gunakan Datanya Berarti Data terkirim Karena dari IP Search ke IP Destination Kita tulis 758 Lalu Satunya yaitu Data Diterima Untuk data Diterima Kita tinggal Hapus aja Mulai dari N Sampai IP Resourcenya Lalu kita Cek ke capture file Properties Dan data Diterimanya Sama Itu Tetap 758 Lalu langkah selanjutnya Yaitu Kita bisa Langsung Masuk ke Export Packet Disession Lalu kita Export ke File CSV Yaitu File yang biasa Dapat dibuka Melalui Microsoft Excel Untuk melakukan Perhitungan Hasil Penukuran DOS Dengan Mikrotik Sudah Lalu kita Buka file Tadi Langkah awalnya Kita Dari Kolom Tabel Kita Urutkan Karena Kita Lihat Disini kan Datanya Sedikit Kurang rapi Kita Masuk ke Data Kolom Baris A Back to Kolom Kita ke Delimited Kita Next Kita pindah Koma Langsung Finish Nah disini Datanya Udah Rapi Disini Dari Awal Paket Kesembilan Itu kan Sudah mulai Tidak Berurutan Kita Urutkan Aja Kita Tarik Short Sampai Kebawah Sudah Urut Langkah pertama yang kita bisa lakukan yaitu mencari paket loss nya Untuk paket loss sendiri rumusnya Yaitu paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100% di paket data dikirim dikurangi paket data diterima dikali 100% Awal paket data dikirim atau terkirim ya sama aja yaitu kita tadi punya 758 Lalu paket data diterimanya itu juga 758 Di paket loss nya dengan satuan persen Tinggal masukkan rumusnya yaitu paket data dikirim dikurangi paket data diterima Lalu dikali 100% Hasilnya 0 karena tidak terselisih dari paket data dikirim dengan paket data diterima Jadi hasilnya tetap 0 Terus hanya kita bisa mencari delay rata-rata Kelebihan dari penggunaan wire suck sendiri itu kita nggak perlu menghitung delay nya Lagi Karena dari kolom time delta from previous display frame ini Itu sudah mencakup delay dari kolom time ini Jadi kita tinggal langsung aja masuk ke rumus rata-rata yaitu average Nah kita langsung drag sampai bawah Nah ini bentuknya masih second Sedangkan kita biasa menggunakan dalam pengukuran paket itu dalam bentuk milisecond Jadi dari delay rata-rata ini kita tinggal kali aja 1000 Sudah tertampak hasil dalam bentuk milisecond nya Untuk selanjutnya kita akan mulai menghitung diter Namun sebelum itu kita membutuhkan beberapa variable yang kita butuhkan Yang pertama ada time Jadi kita namakan time 1 Untuk time 1 sendiri kita tinggal ambil data yang sama dikirim Kolom time juga Jadi dari kolom time ini kita tinggal copy saja semuanya Lalu kita butuh kita paste lagi disini Lalu kita butuh kita paste lagi disini Jadi nama variable selanjutnya itu time 2 Untuk variable selanjutnya kita membutuhkan delay Nah delay ini kita tinggal melakukan selisih Yaitu selisih antara time 2 dikurangi time 1 Lalu kita drag aja langsung Ini bawah Kita lakukan copy juga sekalian Datanya Lalu kita paste di bagian Setelah delay langsung Nah biar datanya gak berubah Kita masuk pada Failure and search formatting Jadi yang di copy format sama nilainya itu tetap sama gak berubah Lalu untuk baris pertama datanya kita langsung ganti aja ke delay 2 Ada Ada Lalu variable selanjutnya yaitu variasi Delay Variasi delay itu kita tinggal Lakukan Selisih Yaitu antara delay 2 dengan delay 1 Sama kita tinggal lakukan berat Datanya Sudah kita masuk Selainnya kita dapat menghitung total variasi delay Sudah kita masuk Total variasi delay sendiri Kita masukkan rumus Summary Lalu kita Drag aja sampai bawah Dari total variasi delay Karena nilai datanya seharusnya tidak minus Kita Kita Dan ini bentuknya juga masih second Jadi kita Rubah sekalian Ke bentuk Plusnya Yaitu di absolute Dengan abs Kita masukkan ini Dan kita kali 100 Untuk kita rubah ke milisecond Nah Lalu kita bisa lanjut untuk menghitung jiternya Untuk Untuk rumus jitter Itu Kita Untuk Variasi delaynya Kita lihat teman-teman Delay 2 dikurang delay 1 Untuk Perhitungan Jitter sendiri Yaitu total variasi delaynya Dibagi Dengan Paket Total paket Data yang diterima Jadi total variasi delay Kita langsung masuk ke milisecondnya aja Kita bagi dengan Paket data diterima Nah ini dalam bentuk Sudah dalam bentuk Milisecond Karena kita tadi ngambil datanya Langsung ke Total variasi delay Dibentuk milisecondnya Nah dari perhitungan KOS ini Kita bisa menilai Hasil kualitas Komunikasi kita Komunikasi kita Itu dengan Mencocokkan Dengan tabel Klasifikasinya Pertama kita bisa mencari Klasifikasi dari Paket lossnya Nah untuk paket loss Kita Dapati nilainya 0 Jadi kategorinya Kita dapat Sangat bagus Karena gak ada paket yang Hilang Di dalam Perjalanan Saat kita berkomunikasi Sedangkan untuk Delaynya Kita punya delay rata-rata Yaitu 19 61 milisecond Yang dimana Itu Kurang dari 150 Jadi Kita dapati Kategori Delay kita Juga Sangat bagus Masih sangat bagus Karena di bawah 150 milisecond Lalu selanjutnya Ada Gitter Gitter ini Sudah milisecond Nah untuk tabel Gitter ini Juga masih sangat bagus Karena Masih bagus lah Karena Masih di Berada di Rentan 0 milisecond Ini masih di 0,03 milisecond Jadi Dari hasil perhitungan TOS Melalui Excel ini Kita dapat Menilai Menilai bahwa Komunikasi Yang kita gunakan Selama Percobaan Pengukuran TOS dengan Mikrotik Itu Kita Menggunakan Jaringan yang masih sangat bagus Dinilai dari Hasil Perhitungan TOS nya Sekian Sekian video kami Tentang Perhitungan QS dengan Modem dan Router Semoga video ini Membantu teman-teman Ketika mencari tutorial Dan Jangan lupa Share video ini Ke teman kalian Agar lebih bermanfaat Dan Jangan lupa untuk Subscribe channel Isamafudi Agar Channel ini Bisa berkembang Dan bermanfaat Bagi teman-teman Yang ingin belajar Thank you